Ria minum semangkuk susu kedelai panas. Lalu tiba-tiba menemukan harta karun. Untuk melihat dengan jelas pola di dalam mangkuk porselen. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menyesapnya dengan banyak. Susu kedelai panas membuatnya cemberut. Pada saat ini, bagian dari pola di mangkuk porselen telah muncul. Penjaga toko melihat pola di sekitar mangkuk. Lalu melihat sekeliling lagi. Lihat apakah pemiliknya memperhatikan dia. Setelah itu, lanjutkan minum susu kedelai seolah tidak terjadi apa-apa. Pengemis di sampingnya menatap wajahnya yang sedih. Jadi dia menyuruhnya untuk berbagi penderitaannya. Penjaga toko dengan mudah menuangkan semuanya ke dalam mangkuk pengemis. Lalu, lihat lebih dekat mangkuk itu. Ada peoni di dalam mangkuk. Bagian dalamnya tidak diimel, memiliki warna kuning bersahaja. Perut dalam, bagian bawah bulat, halus. Itu bisa menjadi mangkuk porselen ofending dari dinasti Song. Pada saat ini, sekelompok akrobat kebetulan sedang berjalan di jalan. Penampilan luar biasa yang membuat penonton bertepuk tangan. Penjaga toko melihatnya dan membuat rencana. Dia berdiri dan dengan sopan meminta bantuan pemilik penginapan itu. Saya ingin ambil teh Anda. Beri orang itu beberapa teguk. Kau bisa lihat. Itu bagus, Anda melakukan perbuatan baik. Bagus buat toko saya, pakai saja. Butuh apa kau kasih tahu saya. Baik sendiri saya tidak bisa bawa banyak mangkuk. Saya ingin menggunakan mangkuk ini untuk memuaskan dahaga mereka. Menurut kau gimana? Tidak apa-apa, kau pakai saja. Gak usah balikin lagi. Total semuanya enam. Buat kau, oke. Hati-hati bawahnya. Maaf, kau kasih terlalu banyak. Hei, Tuhan. Dan penjaga toko mendapatkan banyak. Dia dengan bersemangat melihat mangkuk porselen. Pada saat ini, pengurus di toko berlari untuk menemukannya. Ayahnya di rumah akan meninggal. Buru-buru menyuruhnya pulang untuk melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Tuan Long berlari pulang dan berlutut di samping ayahnya. Mendengar ayah terus menggumamkan, kata Din. Tuan Long segera memahami pikiran ayahnya. Setelah menggulir ke atas gambar. Di belakang menyembunyikan lemari rahasia. Setelah membuka laci rahasia dan mengeluarkan atasan tembaga seribu tahun. Dia meletakkan lambang di sebelah ayahnya. Panggil beberapa kali dan ayah tidak menjawab. Dia tahu keinginan seumur hidup ayahnya. Adalah menemukan puncak tembaga yang tersisa. Ayah aku sudah menemukan. Ia aku sudah dapatnya. Di mana? Taruh di mana? Di Long Puktu, pada pria tua berjanggut putih itu. Cepat, cepat bawa ke sini. Tidak pernah berharap bahwa karena ini, pemilik Tuan Long hidup kembali. Ternyata ini bukan lambang perunggu biasa. Itu adalah lambang perunggu yang digunakan untuk memuja Raja Alam Semesta. Diturunkan selama beberapa ribu tahun dapat dianggap sebagai objek penting dari budaya Cina. Awalnya, sepasang simpul tembaga ditempatkan di taman. Setelah tempat itu terbakar, semua barang hilang. Kemudian, ayah Tuan Long itu membeli lambang perunggu ini dari seorang saudara prajurit. Dan satu lagi dikabarkan berada di kuil Long Puk. Di tangan seorang lelaki tua dengan janggut putih. Dan ini juga menjadi topik yang sering dibicarakan orang. Pemilik Kim biasanya hanya mendengarkan cerita di satu sisi dan tidak membahasnya. Meskipun dia berhasil menghidupkan kembali ayah Tuan Long. Tetapi juga meninggalkan satu pertanyaan sulit. Pada saat itu, untuk menyelamatkan ayahnya, naga tua itu berbohong. Kali ini, ayah Tuan Long tidak menganggapnya sebagai fakta. Tetapi juga meminta putranya untuk membeli bawa pulang. Lalu taruh di pesta ulang tahun ke-80 yang akan datang. Dia mau kasih orang lain lihat. Bukan hanya bagi orang untuk membuka mata mereka. Dan untuk membuktikan bahwa dia selalu berada di garis depan industri. Itu juga dianggap menyerahkan nama dan kekayaan kepada putranya. Ini memberi Tuan Long banyak sakit kepala. Hari itu, Kim datang ke rumah Long. Mengungkapkan kepada sebuah berita penting. Itulah yang dia dengar tentang keberadaan pria berjanggut putih yang legendaris. Long setengah percaya dan setengah curiga bertanya dari mana dia mendapatkan berita ini. Kim mengatakan berapa tahun kerja keras di timur dan barat. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ketenaran dan kekayaan Long tua. Bisa mencium kepahitan ketika mendengar pepatah. Dan kali ini dia datang karena dia berharap untuk memenuhi keinginan ayahnya Long tua. Berharap ke depan akan bantu dia lebih banyak lagi. Long tua tidak banyak pikiran. Langsung ke rumah orang tua itu. Memasuki rumah, memang ada seorang lelaki tua berjanggut putih. Long tua dengan sopan bertanya kepada lelaki tua itu tentang perunggu. Tapi orang ini tidak mau jawab. Dia dengan hati-hati mendekat. Ternyata orang ini habis rokok dan tertiduran. Long tua tidak tega mengganggu lelaki tua itu dan dengan cepat pergi. Keesokan harinya, Long tua datang ke pintu orang tua itu lagi. Apa? Mau cari apa? Saya mencari bah. Apa itu bah? Di sini tidak ada yang nama bah. Orang tua berjanggut putih. Orang tua apa? Di sini tidak ada orang tua. Saya sudah datang berapa kali. Mau apa? Mau cari masalah. Long tua terus berlari dengan panik agar dia tidak dipukuli. Sementara itu, murid bodoh guru Hua pergi membeli barang rongsokan di jalan. Lihat bas komek tembaga di dalamnya. Empat yen ya? Dulu saya kasih ke kau satu juga. Sementara itu, satu-satunya sepeda asing di ibu kota. Bergegas melalui gang kecil. Secara kebetulan menabrak Kuyen Bao yang berdiri tepat di belakang belokan ini. Saya kasih tahu ya Haksan. Apakah orang Asia kalian tidak bisa jalan kaki? Maaf. Haksan, barang apa ini? Ada juga dua roda berputar. Kuyen Bao pegang apa itu? Ada yang seru nih. Kuyen Bao mengeluarkan sebuah kartu dan menggantungnya di pinggangnya. Ketika Haksan ingin ambil. Kuyen Bao minta dia mau naik sepeda. Boleh ambil apa aja di tas dia. Jadi Kuyen Bao ambil sepeda. Lihat sepeda terus berjalan. Tapi pegang di tangan tidak tahu harus melakukan apa. Membuat orang lain tidak sabar lagi. Pemegangnya juga penasaran melihatnya melakukan segala macam hal. Haksan memilih versi K pada kata, dinasti Tang, dan pergi untuk mengambil sepeda. Haksan langsung naik sepeda ke rumah saudara. Haksan bawa yang tadi dia ambil kasih orang ini lihat. Dieptiensin memuji penglihatannya karena banyak berkembang. Ternyata Haksan adalah siswa internasional Jepang. Sudah beberapa tahun sejak dia datang ke ibu kota, dia telah belajar dengan Dieptien. Dintien bilang dia jangan buru-buru. Bagaimanapun, subjek penilaian barang antik. Mungkin 30 tahun masih belum matang. Pak Diep suka menggambar dan kaligrafi, dan pada saat yang sama suka mendengarkan lagu. Apalagi dia punya satu keinginan. Artinya, bisa bernyanyi bersama Master Dam, orang terkenal di ibu kota. Jadi dia meminta Haksan untuk memberi Tuan Dam mantel bulu. Berharap ketika dia bernyanyi, dia bisa membawanya ke atas panggung. Haksan memeluk mantel bulu ke rumah Tuan Dam. Saat ini bocah bodoh itu sedang membawa setumpuk besi tua. Tiba-tiba dia berhenti dan berbalik untuk melihat sepeda.